Intro Demi tercapainya target vaksinasi bagi masyarakat Puskesmas Kejamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Terus gencarkan pemberian vaksinasi Lur Alia, Kepala Puskesmas Jasinga mengatakan Bahwa Puskesmas yang dimana tersebut Sudah mencapai 13.500 pemberian vaksin Dengan jenis yang berbeda, yaitu Bu, untuk vaksinasi di Puskesmas Jasinga ini Udah berapa dosis sih yang dikeluarkan? Alhamdulillah, untuk vaksin COVID-19 Pertanggal 22 kemarin, khusus Tupus Hermes Jasinga itu kurang lebih 13.500 ya Dosis, 13.500 dosis Dan untuk dosisnya itu apa aja sih Bu? Vaksin yang digunakan maksudnya Dosis vaksinnya itu ada vaksin Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, dan ada Moderna juga untuk petugas kesehatan Dan itu yang tadi saya sebutkan itu dosis satu, kedua, dan ketiga Kendala untuk teknisnya kayak gimana sih Bu? Kalau kendala untuk pelaksanaan vaksin kita banyak ya Salah satunya mungkin kurangnya sosialisasi di masyarakat untuk kaitan kegiatan vaksin Sedangkan kegiatan vaksinasi ini terutama untuk yang sekarang kita melakukan kegiatan vaksinasi masal selama satu bulan sampai dengan 9 Oktober Sebenarnya vaksinasi itu kita lakukan tiap harinya di berbeda tempat Nah mungkin karena sosialisasi dari desa masing-masing yang kurang kesampaikan ke warga itu juga jadi membuat target ataupun sasaran untuk datang ke lokasi kurang Tambah lagi juga mungkin mereka banyak yang mempunyai penyakit yang tidak bisa diberikan atau ditunda karena ada gangguan kesehatan Untuk harapan ke depannya Bu? Kalau harapan saya jelas terutama khusus untuk kecamatan Jasinga vaksinasi ini kita bisa mencapai keberhasilan Paling tidak untuk tingkat persentase untuk vaksinasi itu bisa insya Allah 70% ya Karena dengan 70% sudah divaksin itu bisa terbentuk herd immunity di kita Dan diharapkan untuk masyarakat sudah jangan sampai ragu-ragu lagi untuk dilakukan vaksin Karena vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk ihtiar kita dalam meningkatkan dayatan tubuh kita sekaligus juga untuk membentuk herd immunity Karena memang saat dilakukan vaksin tidak langsung semua yang datang untuk berniat vaksin langsung divaksin Karena kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, melakukan screening terlebih dahulu Kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan tanya jawab dulu terkait dengan penyakit-penyakit ataupun keluhan yang diterita Kalau memang tidak bisa divaksin saat itu kita bisa tunda untuk di hari yang lain Tapi yang jelas niat dari masyarakat sendiri untuk vaksin diharapkan sudah muncul Jadi tidak ada ketakutan ataupun keraguan-keraguan terhadap vaksin yang diberikan Sementara itu, Kepala Puskesmas Curug Alih Yuliadi menuturkan Dalam vaksinasi di wilayahnya sudah mencapai 5.839 vaksinasi Alhamdulillah pencapaian vaksinasi untuk Puskesmas Curug di masa pandemi 2019 ini Alhamdulillah cakupan kami walaupun masih di bawah target baru sekitar 5.839 Dimana dosis yang kami berikan, jenis vaksin yang kami berikan itu antara lain Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca Pendala apa saja Pak yang saat ini dialami? Memang wilayah kami itu karena demografis juga dari kesadaran masyarakat Jadi kendala yang paling utama di Puskesmas kami Walaupun kami tidak bosan dan tidak pernah putus asa untuk selalu kita sosialisasi Dalam rangka sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 Tapi kendala yang kami rasakan adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah Untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Pak, buat yang belum vaksin, bagaimana itu Pak? Ya, kami harapkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 Untuk segera datang ke pusat pelayanan kami Dimana pelaksanaan kami akan jemput bola Dari desa ke desa ataupun kami buka pos pelayanan vaksinasi masal Di tempat yang telah kami sediakan Jadi kami harapkan masyarakat tidak perlu takut untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Karena kami pun memakai SOP Tahapan-tahapan yang kami lakukan diantaranya itu screening Yang paling utama screening Jadi walaupun masyarakat sudah sampai ke tempat pelayanan kesehatan Apabila tidak lolos screening Tidak akan kami lakukan pelayanan vaksinasi Dan yang dipaksinasi itu adalah orang-orang yang sudah lolos screening Yang telah dilakukan screening baru bisa Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Karena kami akan melakukan secara screening ketat Semoga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan pelayanan vaksinasi dari kami Sehingga pandemi kopi semua masyarakat segera berakhir Dari Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Diki Anggriana melaporkan Terima kasih telah menonton!